Pemirsa Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto membantah ada rumah sakit yang menyalahgunakan dana COVID-19 untuk lahan bisnis. Meski demikian, pihaknya akan mengevaluasi terkait penggunaan dana COVID-19 tersebut. Bantahan adanya rumah sakit yang menjadikan dana COVID-19 sebagai lahan bisnis disampaikan Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto saat berkunjung ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Terawan meyakini rumah sakit dan para tenaga medis memiliki etika dalam menjalankan tugasnya. Terawan berjanji akan memeriksa mengenai informasi yang beredar di rumah sakit tentang dugaan penyalahgunaan dana COVID-19 di rumah sakit dengan modus masyarakat yang berobat dijadikan pasien corona untuk mendapat dana dari pemerintah. Saya percaya rumah sakit-rumah sakit punya etika yang baik, semua punya keinginan yang baik untuk memberikan pelayanan dan melaporkan, menagehkan. Kami tinggal memverifikasi melalui BPJS dan nanti kami juga akan cek ulang melalui tim dispute untuk melihat tidak ada fraud ataupun adanya masalah di situ. Semua harus baik data, tidak boleh kita semua hanya berdasarkan. Petugas Tadoler dan warga mengikuti repites di kantor Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Namun warga tidak tertib dengan berdesakan dan mengabaikan jaga jarak. Antrian berubah gaduh saat petugas membuka gerbang karena warga saling dorong untuk bisa masuk ke halaman kantor Kecamatan Tanah Abang. Sebagian warga sudah datang ke kantor Kecamatan sejak pagi dan mengantre hingga siang, namun tidak memperhatikan protokol kesehatan. Petugas Satpol PP sempat kewalahan melakukan pengamanan meskipun telah memberikan imbauan dengan nada lantang. Petugas Satpol PP sempat ke kantor Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Jangan ngomong dari pagi, kalau emang kamu suka mau tes yaudah. Jangan ngomong dari pagi, kita juga dari pagi. Rapi tes di kantor Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pusat ini menyediakan kuota seribu orang untuk warga dan pekerja honorer seperti petugas PPSU dan petugas pengangkut sampah. Jika hasil rapid nanti ditemukan ada yang reaktif, maka pemeriksaan akan dilanjutkan dengan tes web. Pemirsa hari ini, Jakarta mencatatkan penambahan kasus positif COVID-19 terbanyak kedua di Indonesia setelah Jawa Timur, yaitu 235 kasus. Di seluruh kota administrasi di Jakarta, terdapat total 15.889 kasus positif COVID-19. Sejumlah kelurahan di Jakarta Utara dan Jakarta Pusat masih mencatat jumlah kasus positif COVID-19 tertinggi. Kelurahan Pademangan Barat di Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara masih mencatat jumlah kasus positif COVID-19 tertinggi dengan 208 kasus. Jumlah pasien sembuh 160 orang dan meninggal dunia 14 orang. Kemudian disusul dengan Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Terdapat 193 kasus positif COVID-19, 134 pasien sembuh, dan 6 pasien meninggal dunia. Kelurahan Sunter Agung di Tanjung Priuk, Jakarta Utara juga mencatatkan kasus yang tinggi, yaitu 186 positif COVID-19. Pasien sembuh sebanyak 160 orang dan meninggal 11 orang. Masih dari Jakarta Utara, Kelurahan Sunter Jaya di Tanjung Priuk mencatat ada 149 kasus positif COVID-19. Sementara itu, pasien sembuh sebanyak 103 orang dan meninggal dunia 10 orang. Terakhir di Jakarta Pusat, tepatnya di Kelurahan Petamburan, Tanah Abang, terdapat kasus positif 146 orang. Pasien sembuh 128 orang dan meninggal dunia 9 orang. Pemirsa, mari kita dukung para penjuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Jenazah komedian Oma Swati dimakamkan di TPU Pedurenan Cimanggis, Depok, Jawa Barat siang tadi. Amar Humah meninggal di usia 54 tahun akibat penyakit paru-paru. Usai disalatkan, jenazah komedian Oma Swati langsung dimakamkan di tempat pemakaman umum Pedurenan Cimanggis, Depok. Ratusan pelayat yang merupakan kerabat, sahabat, dan penggemar almarhumah ikut pengantar jenazah ke tempat peristirahatan terakhirnya. Adik kandung Omas, Mas Tur, mengatakan almarhumah adalah kakak yang sering memberikan nasihat kepada keluarganya. Sebelum meninggal, almarhumah juga berpesan agar tidak putus asa dalam hidup dan terus membawa nama dan kebudayaan Betawi. Pelawak senior Omas Wati mengembuskan nafas terakhir di rumahnya di Kampung Tipar, Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Omas meninggal dunia di usia 54 tahun. Sebelum meninggal dunia, Omas diketahui memiliki riwayat penyakit paru-paru. Dari Depok, Jawa Barat, Iung Rizky, AINews melaporkan.